Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang saat ini tengah dalam kesulitan keuangan adapun judulnya adalah doa sebelum solat subuh penyebab pintu rezeki terbuka dan hutang cepat lunas namun sebelum kita lanjut izinkan kami mengingatkan biasakan Anda menyimak video dari awal sampai dengan akhir agar mendapatkan pengalaman yang jelas akan lebih baik lagi jika Anda berkenan like, share, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami tayangkan ini baiklah mari kita mulai berkaitan dengan judul yang kami sampaikan bahwa pintu rezeki seseorang itu ada yang mudah terbuka ada yang sulit karena tertutup maka tentu ada satu terobosan agar kita bisa mendapatkan rezeki dengan mudah ada satu tuntunan dari Rasulullah yang disampaikan kepada sahabatnya yang saat itu menyampaikan keluh kesahnya karena terjerat hutang dan hidupnya sangat miskin hal ini disampaikan dari Nabi dari Ibnu Umar katanya ada seorang mengeluh di hidupan Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah hidupku selalu kekurangan rezeki atau sulit penghidupannya jawab beliau Nabi Muhammad dimanakah kamu dari solawatnya malaikat dan tasbihnya segala makhluk yang dengan kalimat tersebut mereka diberi rezeki ia bertanya apa yang dimaksud ya Rasulullah lalu Rasulullah bersabda subhanallahi wabihamdihi subhanallahi al-adhim astagfirullah waktu membaca kalimat tersebut yaitu sesudah adhan subuh sholat sunnah fajar atau kemriyah subuh hingga iqomah jelasnya sebelum sholat subuh diantara adhan dan iqomah jika hal itu dilakukan dengan membaca subhanallahi wabihamdihi subhanallahi al-adhim astagfirullah Allah sebanyak seratus kali insya Allah seseorang akan dilancarkan rezekinya dibukakan pintu rezekinya dan jika punya hutang insya Allah akan segera cepat teratasi dan terlumasi kemudian sholat subuhnya bagaimana? yaitu sebelum sholat subuh ada yang namanya sholat kobliyah subuh ya sholat kobliyah subuh ketika mendengar adhan kemudian kita melakukan yang namanya sholat kobliyah subuh dua rokaat setelah itu anda selesai sholat kobliyah subuh sambil menunggu iqomah anda jawamkan sebanyak seratus kali doa subhanallahi wabihamdihi subhanallahi al-adhim astagfirullah sebanyak seratus kali dan mudahan dengan demikian Allah akan membukakan pintu rezekinya kepada anda dan insya Allah anda akan mendapatkan petunjuk jalan terbaik mendapatkan rezeki dengan mudah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian coba lakukanlah pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan atas petunjuk Rasulullah sallallahu alihi wasallam demikian yang dapat kami samikan mudah-mudahan ada manfaatnya ada kekurangan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya akhirul kalam bila hitam walidayah wal inayah wal barokah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh